Halo Sobat Bakuantam, Rusia kembali mendapatkan sebuah tropi yang cukup berharga yaitu kendaraan tempur, infanteri, marder, buatan Jerman dalam kondisi yang hampir sempurna Ini pasukan Rusia atau? Lah kok tre lah kok tre ya kan? Iya sang Tangkapan langkah marder ini didapat dalam gerak maju pasukan Rusia di area Donbass Perangkat keras militer NATO yang disumbangkan ke Kiev oleh Jerman ditinggalkan begitu saja oleh pasukan Ukraina yang berada di dekat desa Severno sekitar 5 km sebelah barat bekas benteng Avdivka yang didapatkan Rusia pada pertengahan Februari yang lalu Nah BMP marder ini sendiri ditemukan bukan dalam kondisi akibat ranjau ataupun lumpuh akibat terkena TJM atau drone tapi marder, kendaraan lapis baja ini tampak hanya nyangkut roda ke dalam lubang di tanah Nah ini mungkin akibat stuck di jalanan berlubang yang jalannya kayak dana desa kalian habis si korupsi Pak Gades ini otomatis marder, kendaraan yang bertonton ini tidak bisa melanjutkan perjalanan mungkin karena panik atau hendak melakukan evakuasi dengan bantuan kendaraan engineering penarik tank yang lebih berat akhirnya marder kiriman Jerman ini ditinggalkan begitu saja kendaraan seharga puluhan miliar ini pun tak disiasiakan oleh pasukan Rusia bisa kita lihat dalam rekaman marder ini asli bos nih gembok-gemboknya bahkan buatan Jerman marder ini pun ditarik oleh pasukan Rusia dan menjadi tropi pertama di daftar rampasan Rusia tentara yang memaerkan piala ini dengan bangga mengatakan bahwa piala tersebut dalam kondisi hampir ideal dan merupakan marder pertama dan satu-satunya yang ditangkap oleh Rusia dalam keadaan yang sangat mulus walaupun tidak semulus paha amoi ya salam kendaraan beroperasi penuh, hampir semua elemen dan suku catang tersedia namun infantry fighting vehicle ini tidak akan digunakan tapi sangat cocok untuk dibongkar dan dipelajari oleh pabrik ural Jerman memang telah mengirimkan sekitar total 90 kendaraan marder 1A3 ini ke Ukraina dan pengiriman pertama telah dilakukan pada bulan Maret tahun lalu pengiriman ini disebut-sebut oleh pejabat Ukraina sebagai peningkatan signifikan atas infantry fighting vehicle BMP-1 rancangan Soviet jadi bagaimana menurut kalian mengenai tangkapan langkah dari pasukan Rusia ini? silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah selamat menikmati Sub indo by broth3rmax